Selamat malam, salam satu milan istri ketemu lagi bareng gue Manur Emfo kali ini obras edisi ke 5 setelah sama elang kali ini gue sama siapa nama elang kamu? jangan mau nanti ketahuan pokoknya panggilannya Ami gue gak begitu benar sebenernya karena belum pernah ketemu tapi dulu pernah ketemu pas meet and greet Paola Maldini enggak, gak ikut pasti itu pasti dasyat oh bukan meet and greet cuma ikutnya pasti dasyat yang ada Sefa, Maldini, Trave Junior lu ke dasyat ya di gendang tuh dulu sama siapa ya bang aduh lupa yang suka dia chanting juga siapa ya si ini benerong enggak malah kalau melihat mukanya kenal nah pertanyaan simpel-simpel sih yang sering ditanya kenapa lu sebagai cewek tapi kok bisa bisa senang bola dan akhirnya memilih Milan jadi klub lu udah mulai? udah udah mulai udah ada rekan-rekan oh gitu nah dulu bapak suka nonton bola waktu itu pertama kali bener dulu pas sama Leoni bapaknya juga si Elang kakaknya dan dulu juga bapaknya soalnya kan dulu tuh pas banget kebeneran piala dunia dan menang pas di Jerman tuh nah dari situ yaudah ikut nonton kan karena kan lagi liburan juga udah dari situ mulai suka dan terus? terus sekanya sama MU kenapa? gak tau suka MU aja gitu kan terus tapi makin lama ya paling cuma beberapa bulan doang gak suka pindah ganti terus dulu tuh Milan pas lagi bagus-bagusnya 2006 ya? 2006-2007 kan lagi bagus-bagusnya temennya pas mulai suka yaudah dari situ dan pas 2009 pas Tato dateng tuh wah seger ah bener gak sih ada anggapan kalo fans cewek itu kalo demen bola mungkin karena pemainnya tergantung kalo aku suka Pato ya tapi satu lagi cuma malin ini jadi kayak suka aja gitu mainnya keliatannya enak aja gitu emang sih ada beberapa yang suka kakak gitu kan lu termasuk ini gak mau eleksi sesuatu Cerbamilang gak? dulu ya dulu pas jaman kuliah tuh kan di Jakarta kan jadi kalo misal ada yang PO apa-apa ikut nah dulu aku pernah pesen juga loh itu impostor tuh yang pas bagian Pato pernah aduh itu udah ya aduh dokonya sudah bangkrut itu kan berapa 2000? mas Milan Glory dateng ke ya dateng Milan Glory 1 dateng sebenernya dulu dapet tiket gratis di VIP Barat dulu yang apa sih ngelike-like foto gitu tuh ya jadi kan disuruh semua kan temen, saudara, adik, kakak, blablabla itu disuruh ngelike dapet posisi kedua jadi dapet di VIP Barat ya Milan Glory 2 nonton juga tuh 2013 kan itu udah di Jakarta jadi udah sama temen-temen aja sebagai fans cewek ya diantara lingkungan yang 95% cowok pernah ada rasa risih atau ada keistimewaan gak? ketika nobar atau menonton keistimewaannya dalam positif apa nih kan? positif ya kalau positif pasti kan karena mereka mungkin gak banyak nih yang suka sembilan kan maksudnya mereka kayak ngejaga aja gitu dulu kan aku masih muda banget sih sekarang udah enggak sih dulu jadi kayak apa ya mereka nganggap adik jadi kalau misalnya ada apa-apa nobar atau apa ayo dijemput nanti diantarin lagi pulangnya gitu atau gak usah ada nobar yang jauh yaudah gak usah lah kejauhan kasian pulangnya kalau mereka gak bisa jumput atau gak bisa nganterin gitu tapi ada sih? enggak mereka baik-baik punya pengalaman yang apa ya yang gak bakal lupa ketika ketelihan kan? ada gak? banyak aku inget tuh almarhum Ronald Dikin pernah foto bareng juga kan bercanda-bercanda dilihat di sini anif anif tergantung dilihat dari sisi mana ya kalau misalkan dari sisi keuntungan ya jelas kita untungkan maksudnya dapet apa ya kalau misalkan jadi itu sih lumayan tapi kalau misalkan ada juga kan yang dia niat mendukung itu gak udah mendukung milannya aja jadi menurutku tergantung ke individu masing-masing lu sebagai member punya member pernah ngerasain manfaat ini gak misalkan lu ke kota mana lu sering ya pernah misalkan ke tempat misalkan ke bandung jadi ketemennya di bandung atau ya apa ya walaupun gak bisa ketemu tapi ngerekomendasikan kalau misalkan ke daerah sini coba kesini kesini gitu sih itu bermanfaat banget ngomongin sansiro nih kan di ig lu di apa namanya di twitter di sosmed ngepost foto sansiro dan kalau gue boleh ngomong mungkin hampir sebagian besar ataupun fans milan pencapaian besar mungkin mau ke sansiro dan lu udah ngerasain walaupun tadi katanya belum nonton dari segi apanya ini bangunan ya mungkin lu bisa ke sansiro dari kapan kalau bisa ke sansiro dari kapan ya emang sih pas sebelum ke jerman emang udah niat kan pokoknya kalau ke Eropa harus ke sansiro itu harus terserah mau kapan mau ngapain intinya harus ke sansiro gimana challenge lu di jerman kuliah sekolah kursus bahasa bahasa jerman tapi nah terus dari situ yaudah mencari-cari jadul yang enak kira-kira kapan gak beneran pas waktu itu musim musmi musim musim bulan apa? musim musim itu April April-May dulu kesana bulan April masih ada match masih ada ya jadi yaudah awalnya emang niat mau nonton yaudah ini ada nih tanggal segini emang dulu tanggal 14 April eh 14 April kesana ada match tuh malem itu emang sengaja mau nonton cuman ya gara-gara malem dan ada kejadian yang gak enak sama apartemennya jadi terpaksa beja nih sansiro kayak gimana sih? dari segi bangunannya? mungkin dibandingin sama kan kalo kita ngomong kayak gimana sih? kita gak punya pengadaian mungkin kalo dibandingin sama gbk lah dari luasnya apa dari suasananya milan sansiro ya kalo dari bangunan sih tua bangunannya tua terus di sekitar situ juga di parkiran-parkiran nya banyak beling-beling dapet minuman keras yang kayak gitu tuh gak terlalu bersih cuman namanya milanisti ya kalo pas masuk kesana ya deg-degan aja mau nangis gitu ada rasa ini ya? iya dulu pas masuk itu pas pertama kali aku ada kerekam gitu jadi pas keluar dari apa sih yang ngelorong sebelum ke lapangan tuh aku rekam dan ikan ada suara-sorak-sorak gitu kan seperti itu nangis disitu itu kayak itu sedih maksudnya kayak oh my god gak nyangka sampe kesini gitu bukan oh my god gak nyangka karena lu emang udah ke Jerman gitu kan ditanggung iya nanggung gitu tapi kan dulu mana nyangka kan anak SMA pokok tuh kan sukanya kan dari SMP SMP mana bisa sih maksudnya ya mau gimana caranya biar bisa ke Itali gimana caranya biar bisa ke Milan SMP SMA kuliah masih ngayal-ngayal dulu aja pas lu udah positif ke Jerman pas lu udah otomatis gue mau ke Milan gitu kan iya iya tapi emang akhirnya gak sempet nonton enggak gara-gara apa kemen tadi sih bisa ceritain gak suasana sekitar San Siro kayak gimana kota Milan kayak gitu kalau itu Milan itu sebenernya bukan kota wisata yang kayak Roma gitu kan jadi disitu kan tapi kota-kota model kan iya cuman kalau misalkan kebanyakan tuh kayak kota apa ya industri perekonomian gitu-gitulah bukan kota yang kayak rumah kan setiap incinya tuh bagus gitu buat tapi emang mungkin rumah karena ibu kota iya mungkin itu kali ya terus pas nyampe sana yaudah langsung pokoknya itu kan bareng sama temen-temen cewek semua terus saya ngotot empat orang kita empat kita cewek semua terus awalnya kan emang kita ngerencanain tiburan tapi gak ke Milan terus saya ngotot kan pokoknya gak mau kalau misalkan gak ke Milan gue gak ikut gue mau ke Milan sendirian gitu yaudah akhirnya mereka setuju oke kita ikut tapi kita ke Roma ya yaudah deh gue ikut deh awalnya kan emang mau ke satu negara satu kota terus akhirnya yaudah ke Milan itu pun cuma 2 hari cuma 2 hari karena emang gak niat kemana-mana cuma niat ke San Siro aja temen-temen ikut aja kan yaudah deh gue ngatur gitu yaudah terus nyampe sana yaudah temen-temen cuma nunggu doang di San Siro Store mereka mereka nunggu aja mereka gak mau gue gak mau ngeluarin 15 euro gue masuk kesana yaudah tunggu aja sini jadi pas aku masuk sendiri kesana yaudah foto-foto minta fotoin gitu sih bisa moto di sekitar stadion di Bang Punom itu bayar sendiri? enggak enggak bayar sih cuma pas masuknya aja pas masuk ke stadionnya kan ada sih nanti ya tadi apa sih yang press conference kantor dan segala macem itu bayar 15 euro lu bisa ceritain gak suasana ruang ganti AC9 sama Inter? gini dulu sih pernah kan temen kayak kita ngobrolin tentang arsitektur gitu kan kata dia gue masih gak habis dikir kenapa bangku untuk apa sih namanya pembalap pemain pembalap F1 ada di di Nyabilan perang gantinya milan karena itu bangkunya emang kayak mau malap ya kayak gitu kan ya gak tau kan cuman kalau ngelipat masuk hawanya beda dong oh kayak disini tempat selebrasi disini tempat sedih disini tempat kecewa jadi apa ya campur aduk aja kayak bisa pegang bangku oh ini bangku jadi agak alay sih cuman berapa lah orang gak ngerti juga kita ngomong apa kalau di bangku inter biasa aja ya kalau inter kayak satu aja bangku biasa nyatu gitu kayak gitu dan lu ngeliat apa aja jersey kebanggaan gak kayak kakak kalau misalnya itu enggak karena kan itu dia di Mondomuseum kan kayak gitu cuman kalau yang di ruang ganti ada pemain apa sih kayak jersey tapi bukan jersey yang berarti kalau yang pemain pemen baru nih pasti kan foto di belakang apa namanya vl champion liga-liganya itu enggak ada lu enggak itu lagi di renovasi jadi kan waktu itu kesana hari kamis kamis apa tahun berapa sih tahun 2019 ini oh baru ini tahun ini abjau kemarin itu pas lagi di renovasi jadi dia hari Senin apa minggu gitu dibuka dan aku kan kesana beberapa hari sebelumnya kemarin jadi gak bisa masuk itu di di kasamilan kan kalau yang dan lu tahu harga tiket masuk itu apa tiket nonton kemarin mau beli itu yang 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 gak paling depan sih dia di pojok yang pojok jadi kan pojok tapi gak gak sebelah gak di belakang kurang banget harga tengah itu dia 40 euro yang lu tahu tuh harga tiket itu tergantung ini lawan tergantung lawan sama tergantung posisinya dimana tapi kalau akhir-akhir bukan akhir-akhir ini sih tapi cuma ngecek di websitenya ada diskon jadi cuma 20 sekian tapi pas dulu tuh beli mau belinya yang 40 euro kalau yang di tribun tuh itu 30 euro perasaan lu udah ke Jerman udah hampir setahun di Jerman terus Tante Kuti mungkin deket ya sama-sama Eropa ke Milan tapi gak sempet nonton Milan nah itu kecewa banget marah gitu kan jadi kayak gimana ya mungkin istilahnya kentang banget ya udah ke San Siro walaupun udah ngerasain dengerin stadion kayak apa tapi gak ngerasain auran nonton Milannya gitu emang itu emang ini banget sih maksudnya apa ya ngeselin banget karena emang udah niat sengaja milihnya tanggal segitu buat nonton itu terus pas tiba-tiba nyampe ke Milan nelfon orang airbnb dikabarin maaf ya hotelnya pindah apartemennya pindah karena ya gitu pinjunya rusak sebelumnya yang deket emang? yang deket itu? gak terlalu jauh jadi kalau pulang malem pun bisa berani karena masih di dalam kota Milan pulang malem masih berani emang agak-agak bahaya juga kota Milan milan bahaya apalagi kalau buat cewek ini karena dulu pas kesana diikutin sama orang-orang yang ya bukan mau curiga sih tapi emang ketahuan lah ya orang yang gitu apalagi kan cewek-cewek orang aslinya badunya kecil bawa-bawa cover bawa tas kecil kan tuh keliatan banget kan masih sering nonton Milan? jarang jarang tapi tau? kalau misalkan lu nyebutin 3 pemain Milan sekarang tau? piontek hah? piontek gimana sih bacanya itu? gak tau mungkin gua salah ngomongin piontek katanya sih piontek ah itulah ada ah gitu lah ya terus? dan aroma masih inget ya? masih inget masih lah lalu suka Milan emas era jayanya ya dan sekarang mungkin setelah hampir 12 tahun 10 tahun lebih ya Milan kayak begini gitu pendapat lu gitu kok bisa kayak gini terus kayak-kira apa menyebabnya? ya sebenernya kadang kayak pengen kok Milan kayak gini pastilah ya cuman aku kan selama ini cuma penonton aku gak tau apa yang terjadi di belakang aja karena mungkin penonton lebih tau karena dia di luar mungkin aja ya kan maksudnya kan gimana-mana penonton paling tau kan? ya aku mah sehuzun eh ya sehuzun gak mau sehuzun maksudnya kalau kita ngeliat gitu kan ganti-ganti pemain terus beli pemain aku bukannya ngecek sih ya pasti yang ya kenapa sih beli itu gitu loh ada yang lebih bagus cuman ya kita gak pernah tau keputusan manajemen gimana terus ya bijak aja WC ya bijak berarti manajemen? enggak maksudnya pas momen Milan dan Milan begini kan pas Allegri Allegri musim kedua musim tiga kan ya pindah kan pindah ke Juve udah misalnya itu 12-13 dijual Leonardo kan ya berarti emang manajemen? enggak manajemennya juga sih entahlah mungkin pelatih ya enggak bisa nyalain satu sisi kan ya kayak gak ada kemauan mau bangkit lagi gitu kan kan jadi manajemen mungkin ya pelatih ya mungkin pemain juga ya kurang entahlah kurang semangat kurang kualitas kurang dukungan atau gimana tapi banyak banyak ini sih banyak apa ya banyak alesannya terus soal kabar Ibra ke Milan pendapat itu gimana? dulu inget pasti tau dong momen Ibra di Milan kayak gimana? ya itu inget sama Tiago Silva gitu kan lagi walaupun gak jaya-jaya banget tapi ya Milan gak punya sekarang skudeto skudeto kan 2019 2010 gitu ya ya semoga aja ngasih semangat maksudnya ya gimana pro dan kontra apa? berarti pro pro-pro aja sih walaupun benda tua ya ya gak apa-apa gak apa-apa yang penting dia kan udah ngerasain skudeto mungkin bisa apa ya ngasih semangat buat adek-adeknya berarti pas itu yang ke San Siro itu ke San Siro Store? ke San Siro Store? ke San Siro Store? itu yang ada di situ jersey yang baru doang atau yang lama-lama apa seluruhnya? kalau di situ yang baru yang musim sekarang ya karena kan San Siro Store itu ada dua bagiannya satu Milan yang satu Inter tuh kayaknya namanya ber San Siro Store ya kalau ngasih gabungan itu itu San Siro Store San Siro Store? justru pas apa storenya itu namanya San Siro Store ya tapi kalau stadionnya gak ada namanya gitu punya barang yang ngori? hmm barang ngori beli di San Siro Store? ada shell doang shell tas sama kayak kecil-kecil buat adek buat keluarga biasanya punya yang ngori? gak mahal itu pendapat itu soal jersey ORI sama jersey KW kenapa? pendapatnya mungkin ada ada kelotehan gini ya ah semua pada merotes Milan kayak gini lu aja beli jersey sama jersey KW gimana mau bantu Milan secara kondisi finansial tergantung sih ya kalau misalkan dari segi finansial dari sponsor ya memang sih adanya barang KW itu ngerugiin maksudnya ngerugiin ya kan kita jadinya bikin oh daripada beli barang asli mahal mendingan beli KW itu dari segi sponsor emang ngerugi cuma dilihat lagi dari segi sponsor nih gak semua orang kan punya uang apalagi kan maksudnya itu kayak beli baju baju doang istilahnya 800 900 ya kita gak bisa ngejudge lu jangan protest Milan deh lu aja beli bajunya kalo ya gak bisa gitu juga sih karena kan mungkin ada orang yang pengen beli baju asli tapi emang gak punya uangnya gitu emang lebih memutus apa sih milih yang lain gitu kan mendingan beli makan atau beli apa sekolah anak mungkin gitu ya sih terus terus orang aja lu sebagai fans tau bagus lu bisa cerita pengalaman pasti hanggar gak ketika jaman-jaman kita lagi seneng nobar ya seneng nobar main main jam 2 main kapanpun mau gitu bisa kerja kita masih semangat gak aja pernah cerita sering dulu tuh hampir setiap minggu nobar kadang-kadang lagi kalo member dapet potongan harga kan kalo gak dapet minum itu masalah potongan harga dulu pro kontrol loh kenapa? kasarnya ada yang ngomong ke mesen ke gua memang sih min gua bukan member gitu kan tapi kalo gua ke hanggar terus dibedain gitu kan antara yang member nama member dengan harga yang mahal kayaknya tuh kita kayak disisihin gitu kan pendapat tuh gimana kayak gitu? ya kayak tadi kan yang pas di awal gimana keuntungannya jadi member kan if village ya pasti dapet hak istimewa kan kalo member contohnya kalo misalkan mau ikut ini apa turn san siro misalnya itu dapet keuntungan terus pepo jersey itu kan itu dapet keuntungan ya sebenernya ya kalo misalkan yang untuk gak member tapi nonton setiap minggu lumayan juga sih kalo gak dapet keuntungan kan cuman jadi member pun gak rugi kok tapi kayaknya yang gue tau sekarang-sekarang ini member sama non member ini disamain ya bagus lah jadi kayak udah gak bedain jadi kalo emang lu mau member silahkan kayak kesadaran sendiri gitu gak ada paksaan dan kalo lu mau gabung yaudah bebas bahkan dulu khusus angel free ya? iya dulu pernah iya pernah karena yang nonton jawab semua iya iya jarang banget kan tapi tuh jaman 2012-2013 tuh yang sering dapet ini kenal gak Kak Davni mungkin kenal Nita Kalela tuh yang sering dapet senting ya kan Nita kenal terus Kak Dwi emang satu rapus kan jadi sering tuh ada pertanyaan dari si Indra Saputra hampir sama pertanyaannya ngomongin soal berapa budget yang harus disiapin kalo pesan siro budget dibilangnya aja nih atau gak tau dia sih ngomong berapa budget yang harus disiapin untuk jalan-jalan ke San Siro? kalo tadi kan aku udah di Jerman ya jadi ya berapa ya kompos berapa ya PP 100 euro kira-kira 1,5 lah ya itu kalo udah di Jerman ya kalo udah di Indonesia gak tau 1,5? juta juta lebih ya? iya itu kurang lebih sebenernya sih kurang terus pas masuk museumnya 15 euro 15 euro itu itu harga sekarang ya? iya harga yang pas bulan bulan sama paling tiket harian di Itali di Milan aja sih selain itu udah paling free buat beli baju terserah kalo ada uang mau beli apa bebas ada pertanyaan dari fans buffet juga dia dia ngepola gua kalo lu boleh milih milih pacar anak Juventini apa anak-anak interesting? aduh gak enak apa ya? kayaknya Juventini aja woi kenapa? daripada intern marah-marahan mulu sebenernya gak ngaruh sih ya cuman gak tau gak Juventini aja lah ini ada pertanyaan dari si Jaren Jarva Jaren Jarva dia sih nanya bisa ceritain gak suasana Stansiro ketika nonton masalahnya lu gak dapet ya? gak nonton iya bagus terus dapet salam dari admin Milanese Sezion Batam walaupun salam adminnya siapa ya? Bang Hamid kayaknya deh gak tau aja tuh nah dari si Fahri alesan lu bisa betah jadi fans milan mungkin kalo dari udah males nyari-nyari lagi katanya gini cinta sejati tuh gak butuh malesan yaa gak sih tuh boong apa ya? karena mungkin dulu emang pas jaya-jayanya yaudah suka tapi setelah itu kenal sama keluarga Milanese di Indonesia jadi kayak merasa memiliki aja jadi merasa gimana ya? walaupun gak kenal tiba-tiba gara-gara Milan tuh jadi kenal jadi lebih sekarang ke keluarga Milanese di Indonesia aja kalo kembilannya sih jujur sekarang jarang nonton tapi masih sering ikutin live atau apa di IG atau di Twitter jarang nonton dan masih ngikutin besok malam lawan siapa? lawan Lazio? salah 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 farma tanyaan dari si Effendi punya kepikiran gak? ataupun keinginan punya jodoh sama Milanese di Indonesia nah oke oh iya di San Siro ada calon tiket juga? dulu kan lagi pas gak matchnya ya maksudnya gak pas mal masuknya gitu jadi gak ngeliat cuman kalo misal untuk beli tiketnya ada loketnya sama lah kayak GBK ada loketnya teman teman semuanya pada mbak asalan dari mana? Banten Banten di San Siro ada musola gak? atau tepat shola? gak ada tuh si Karo apaan ya si my name Erwin dia nanya ada musola gak di San Siro? gak ada di Eropa gak ada musola jarang banget ada musola tapi di Jerman ada deh di aliasan setau gue kemarin gak ada pas kesana gak tau ya apa setau gue ada tempat sholatnya di bidangnya tuh gak ada tuh kemarin pas ke alias pas ke alias cuman masuk eh gak masuk sih cuman di luar-luarnya doang alias masuk dari Jonet dua-dua punya pemain Milan yang diidolakan Maldi ini kenapa? karena dia di Vietnam paling keren menurut saya dia setia sama satu klub nanti setelah punya anak punya pengenan namanya deh anak bergantung papanya hahaha tuh bapaknya siapa tuh titip salam aja dari single rainbow iya waalaikumsalam dari si pajar sudah married belum? hmm no comment no comment no terus apa lagi ya punya tips gak untuk selalu sabar jadi gak jadi fans Milan tipsnya jangan daper iya maksudnya kalo misalnya Milan lagi keren jangan terlalu gimana gitu kan kalo pas Milan lagi rapuh kayak sekarang jangan terlalu hujat juga gitu kan oh iya masalah hujat nih pertanyaan yang gue sama yang gue tanya ke silang lu sering dong fans lah seorang fans tuh nyinyir pendapat lu gimana perlu gak sih kita nyinyir tergantung nyinyirnya membangun atau enggak cuman masalahnya kalo kita nyinyir di Indonesia emang orang Milannya bakal berlengar cepat-cepat nyinyir sesama fans sama fans bufet sama fans citar gitu kan oh maksudnya kayak sendir-sendiran iya ya cuma ya sering perlukan gitu seru kan semakin deketin sama banyak kok temen-temen yang suka AS Roma atau suka Juventus gitu ter Milan gitu tapi yang kayak gitu bukan jadiin nyinyirannya itu bukan mesuhan tapi kayak ejek-ejekan aja gitu apa sih lu masih tetep di Milan aja gitu pindah kayak kemana gitu kayak normal sih oke oke setuju bang oke udah bersalap dari Kojek iya udah bersalap bang sehat bang hehehe jalan sama kan sama peradana semua sama ke San Siro tuh beruntung berapa duit terus dari si Zitya Kusri jersey yang tersedia di San Siro Store udah gua jawab adikah ha paling macamnya banyak kan maksudnya ada yang buat training ada jersey away tapi jersey yang aja dulu tuh gak ada ya gak liat kalo disitu kayaknya kalo di kasa Miran mungkin ada apa nih temen lu si Muklis mau apaan sih lu gua jelasin kenal itu anak Miranisi WNJ WNJ satu kampus baru Miranisi Kampus oh iya masalah Miranisi Kampus juga sekarang udah udah hilang karena pada lulus kan iya udah gak ada terusin iya udah pada nikah anak Miranisi Kampus pencapaian terbesar lu pencapaian terbesar lu sebagai F9 apa? itu pesan Siro kan lu dah? oh maksudnya pencapaian yang udah dicapai dong belom yang lu pengen mimpi lu oh mimpi foto matchnya foto matchnya tapi kalo foto sama legenda? foto sama legenda udah pernah ada foto yang sama Maldini udah ada yang sama Seva saya walaupun fotonya diambilnya cuma dari selfie gak apa-apa lah candid apa? candid banget dulu pasti dasyat itu sama at least Seva atau Pippo? Pippo 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 milih juara UCL apa segudetum? UCL dong UCL milih derga Dasi apa 20 tahun gak juara? 20 tahun gak juara aja deh degradasi lalu nanti bisa mau fans 9 eh intern 9 di bully di bully oke oke punya pengalaman lucu ataupun unik gak selama jadi fans 9 ini? kayak unik ya paling itu doang sih kalo yang pas lagi apa ngobar terus aku tuh pernah tuh lawan AS Roma dulu di Gor Sumateri apa dimasih ya? di sini bahkan setelah anggar itu udah gak ada? enggak itu masih ada tapi dulu kan karena Grand Departita jadi banyak kan penontonnya bersemang ini apa? lu ngomong Grand Departita tuh kayaknya jaman-jaman dulu banget iya kan? jaman sekarang emang masih Grand Departita enggak 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 jadi tim mediocre oke 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 dulu di tahun berapa ya? dulu di 13 atau itu maksudnya kita kan jadi ada 2 yang sebelah sini Milan sebelah sini Roma terus kita teriak-teriak gitu kan keras-kerasan chanting yang mana gitu seru aja pakai Red Clare kan dulu masih boleh lah ya iya karena masih boleh masih Red Clare dim-dim oh dim-dim tapi kalau di stadion enggak boleh tapi kalau masih no bar masih ada yang pakai masih bawah punya ini enggak saran ataupun ajakan buat teman-teman Milan eh buat fans kewek ya buat gabung misalkan ke member ke sesione gitu kalau teman Milanis cewek datang karena banyak teman-teman yang sebenarnya pengen pengen gabung ke member pengen daftar pas ikut no bar tapi masih malu-mali iya ada sih 2 orang teman yang cerita awal lu enggak nonton apa ya datang no bar ya punya cerita awal enggak datang no bar punya-punya dulu tuh sama awal-awal lu lakukan mereka semua iya dulu tuh masih mainnya yang main di twitter kan jadi kayak sering apa ya kalau kata bahasa selamnya bacot kali ya di twitter ya membacot jadi banyak teman-teman yang enggak pernah ketemu gitu kan terus nonton dong ayo dong nonton nah ya udah akhirnya Eko dulu salah satu teman Eko Aris Jawa terus bang Juni itu terus bang itu bang Yassin orang-orang lama semua itu iya iya dulu kan itu kan bilang di Jakarta ya iya masih ke Mayuran ya berarti walaupun Masa lu Banten tapi emang di Jakarta emang baru ininya pas kuliah UNJ itu iya jadi pas kuliah 2012 itu baru DMI dapat membernya pun DMI datang datang berarti belum pernah ketemu belum tapi cuma kenal di dunia maya eh dunia maya terus ini ya Amiya ditanya iya udah ayo duduk sini gitu biasa kan dulu masih belum punya temen gitu ya udah abis itu ngobrol aja ngalir eh janjian terus kan eh binggu depan ngakurga ya terakhir udah mulai gak ngikutin Milan udah mulai gak obat pas kapan pas IPC 2 tahun yang lalu baru-baru ini terakhir iya ngeliat Milan sekarang ini sebagai fans pendapat lo supaya Milan bisa bangkit lagi apa dia bisa bangkit iya sebagai fans sekarang posisi 14 kan ya pas main 13-14 kayaknya sih iya apa ya ee biar Milan bangkit jadi ganti pelatih ataupun ganti manajemen karena sayang-sayang loh momen sekarang ini kalo Maldini sama Boban itu udah ganti manajemen iya sih kayaknya sedih banget tiba-tiba kalo misalkan Maldini yang Boban dipecat iya jangan sampe ya sebenernya kalo Maldini mungkin kan udah tau kan Milan dari sini dia sebagai pemain sebagai manajemen harusnya ya dengan adanya hal ini itu masih sedikit angin segar lah ya maksudkan kenapa dapet lo supaya Milan tangka tadi? konsistensi pemain nggak tau dari hal? maksudnya maksudnya mereka harus konsisten kalo misalkan Milan pengen terus naik naik gitu seenggaknya masuk di analiga Eropa ya mereka mainnya harus konsisten bagus dari pelatihnya harus? itu dari pemain dari pelatih ya strateginya jangan apa ya strateginya sekarang seapa? nggak tau hahaha 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 gak tau karena gak ikut ke milangan orang ganti-ganti mulu terus dan milang gak tau? 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 gak lah udah selesai deh udah dijual ya udah malu malu iya berarti sering ikut nge-afton-afton Andy ya? dulu ya iya bener darah ikut terus aku jalan santai terus aku buka bersama ya itu kan sering kebutuhan dulu oke ee karena kondisi udah mulai rame malam minggu dan karena malam minggu juga ee terima kasih buat Mbak Ami hahaha oke Alforza Milan salam sapi milanesti